Sampai jumpa di video selanjutnya Kami ikut berpartisipasi dalam bidang KKSI, bidang kulineri yang diikuti dari seluruh siswa dari Sabang sampai Murauke KKSI bidang kulineri ini mengarahkan para pesawatannya untuk membuat jajanan pasar tradisional yang dimodifikasi menjadi jajanan pasar yang lebih modern Dan kami yakin SMK bisa, SMK hebat! Saya, Yulia Nisabuti Saya, Bayu Sobyan Bung Nhori Saya, Kani Latifah So guys, sebelum melakukan proses produksi, sebaiknya kita perhatikan grooming dan lingkungan area kerja Agar sanitasi, hijin, dan selamatkan kerja kita terjamin dengan baik Yang pertama, kita gunakan safe head Yang kedua, kita gunakan necktie Yang ketiga, kita gunakan safe jacket dengan nemtek di bagian kanan Yang keempat, kita gunakan apron Yang kelima, menggunakan celana bahan hitam dan safety shoes Terima kasih telah menonton! Di sini, kami akan membuat jajanan pasar yang dimodifikasi yaitu kroket kentang Kami memodifikasinya dengan mengubah isian dari kroket tersebut menjadi ayam bumbu seblak Kenapa sih seblak? Karena seblak merupakan santapan khas banding Selain itu, kami juga mengubah bentuknya menjadi lebih modern agar menarik perhatian para konsumen Cara pengelolahnya pun dipanggang dalam oven Sehingga mengurangi keadaan demik di dalamnya Penasaran kan gimana cara pembuatannya? So, stay watching guys! Pada proses pembuatan, ada 3 tahapan yang dilakukan Tahapan 1, proses membuat adonan kentang Pertama, siapkan kentang yang sudah dikupas dan dicuci Kedua, potong kentang menjadi 4 bagian Ketiga, rebus kentang hingga matang Keempat, haluskan kentang hingga lembut Lima, campurkan semua bahan adonan kentang dan aduk hingga rata Tahapan 2, proses pembuatan ayam bumbu seblak Pertama, siapkan ayam yang sudah direbus lalu disuir Kedua, haluskan bawang merah, bawang putih, cengek dan kencur menggunakan blender Ketiga, tumis bumbu halus menggunakan sedikit minyak Keempat, masukkan daun bawang dan daun jeruk Kelima, masukkan air, campurkan ayam suir ke dalamnya Dan bumbu pelengkap lainnya Dan yang terakhir, masak hingga matang Lalu pindahkan ke dalam bowl Tahapan 3, proses finishing Yang pertama, siapkan cup aluminium yang telah dioleskan margarin Yang kedua, masukkan adonan kentang ke dalam piping bag Yang ketiga, letakkan lapisan pertama kentang Lapisan kedua diisi dengan ayam Dan lapisan ketiga dengan adonan kentang kembali Yang keempat, beri parutan keju mozzarella dan taburkan oregano Yang kelima, masukkan ke dalam oven Panggang selama 15 menit dengan suhu 160 derajat celsius Tunggu hingga matang Lalu, keluarkan dari oven dan hidangkan Nama produk kami adalah Dapur Yubani Yubani ini sendiri diambil dari singkatan nama kita bertiga Yaitu Yuli Bayu Dan Reni Produk Dapur Yubani ini cocok untuk kalian yang suka jajanan modern Tapi gak lupa sama kearifan lokalnya Kami pun menjualnya dengan dua metode Yaitu direct selling dan e-commerce Berikut dokumentasi penjualannya Hmm, enak Kami tampilkan laporan omset kami Juga pembukuannya Nah, itulah produk yang kita buat Untuk pelaksanaan program KKS ini Jangan lupa dukung kami dengan like, comment, and share So, thanks for watching guys Peace